Shalom, kebenaran hari ini 14 Agustus 2023 dengan tema pilihan utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah sekaligus kehormatan. Tentu anugerah yang didalamnya termuat tanggung jawab. Dengan kehendak bebas yang kita miliki, kita diberikan Tuhan opsi atau pilihan. Disitulah letaknya kita harus bertanggung jawab. Dan di dalam keputusan-keputusan kita, disitu kita mengarahkan hidup dan kita menentukan nasib kita. Kita menentukan keadaan kekal kita. Dan itu harus selalu kita ingat. Dalam kisah Adam Hawa, Tuhan Allah seperti membiarkan Adam dan Hawa memetik buah yang dilarang dikonsumsi. Tetapi Allah sudah menasihati. Allah sudah memberi peringatan. Selanjutnya, Allah memberi kebebasan dan itu kehormatan. Masalahnya, apakah kita menggunakan kehendak bebas kita untuk menjadi terhormat atau terhina? Kuasa kegelapan berusaha membuat orang tidak memperhatikan hal ini. Kita sering dibawa dalam keadaan pasif. Pasifitas. Dan kepasifan itu sebenarnya juga pilihan. Ketika seseorang tidak bermaksud memilih, sejatinya itu pun pilihan. Pasti ia terhanyut oleh dunia. Karena kita tidak bisa netral. Kita harus memilih. Dan orang-orang seperti ini tidak menghargai kehormatan yang diberikan. Dan sekaligus, dia tidak bertanggung jawab atas kehendak bebas yang dimilikinya. Ironis. Banyak orang dalam keadaan pasif tanpa dia sadari. Kita harus memilih. Masalahnya, apa pilihan dalam kita menggunakan kehendak bebas? Kalau pilihan studi, pekerjaan, tempat tinggal, bahkan jodoh. Itu sebenarnya masih opsi yang tidak beresiko tinggi. Tetapi opsi atau pilihan utama yang kita harus pilih. Dan mengarahkan diri pada opsi itu adalah kekekalan dalam kemuliaan. Atau kekekalan dalam kehinaan. Memang tidak ada seorang pun yang bermaksud untuk masuk ke dalam keadaan kehinaan yang kekal. Tetapi ketika seseorang bersikap pasif, Ia membawa diri atau terkiring, Atau terkondisi, Atau terhanyut ke dalam kekekalan yang menuju kehinaan. Kuasa gelap membuat seseorang lupa opsi penting. Opsi utama ini dengan berbagai kesibukan. Gadget, Tontonan yang tidak memiliki manfaat kedewasaan rohani. Hobi-hobi yang tidak membuat kita bertumbuh dalam iman. Membuat kita menjadi pasif. Belum lagi, Masalah-masalah yang menguras perhatian. Yang menusuk tajam perasaan. Yang membuat gelora emosi. Maka kita dibuat hanyut dan pasif. Dan setan selalu membuat gerakan-gerakan Yang membuat kita lupa Bahwa kita ada di dalam persimpangan opsi kekekalan. Dalam kemuliaan Atau dalam kehinaan. Karenanya kita harus memetakan hidup kita. Bukan hanya 24 jam satu hari. Melainkan dari menit ke menit. Dari detik ke detik. Kita mengarahkan hidup kita. Jadi begitu kita buka mata pada pagi hari. Sejatinya kita sudah dibawa ke medan pemilihan itu. Doa itu penting. Ke gereja itu penting. Membaca Alkitab itu penting. Mendengar kotbah itu penting. Petakan waktu kita. Maka sekarang yang harus kita lakukan Adalah membuat hati kita membara Untuk mencintai Tuhan. Jangan menunda untuk menjadi seorang Yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tunggu nanti. Dalam doa kita berkata Tidak ada hal besar dalam hidupku Kecuali Engkau Tuhan. Kecuali berkenan di hadapanmu. Menyenangkan Engkau. Memuaskan Engkau. Satu-satunya hal besarku Hanya Engkau Tuhan. Jangan sias-siakan waktu dan kesempatan. Kita harus serius Agar kita punya akselerasi Menuju kekekalan kemuliaan itu cepat. Kita tidak boleh tenggelam. Bukan hanya ketika kita berada di dalam masalah. Ketika kita kelimpahan harta. Terhormat. Naik pangkat. Itu pun kita tidak boleh tenggelam. Rauh Kudus akan menolong kita. Waktu kita pasif Tuhan tegur. Namun kadang kita tidak mau dengar Alarm Tuhan. Maka kita digebuk lewat masalah. Jangan tunggu digebuk. Pokoknya Tujuan kita hanya berkenan kepada Allah. Kita hanya mencari Tuhan. Sebelum tidur Kita sudah memikirkan Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Tidak ada kesempatan Untuk hal yang tidak-tidak. Semua kita pertaruhkan Untuk Tuhan dan kerajaannya. Demikian rendungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.